Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Siap, Kak! Iya. Hal-hal yang harus kalian ketahui untuk mengetahui jenis ayam adalah... Satu! Tidak boleh jijik! Siap, Kak! Jijik, Kak! Siap, Kak! Siap, Kak! Pus! Kakak, ntar malu libur nggak, Kak? Hah? Iya. Kamu berani nggak? Iya, Kak! Yang kedua, kalian harus berani! Berani, Kak! Kamu berani nggak? Iya, Kak! Dan yang ketiga, harus teliti! Seliti! Seliti, Kak! Siap! Karena kalian harus itu apa? Apa? Seliti, Kak! Peneliti! Peneliti, Kak! Peneliti, Kak! Hei, Kamu kenapa bengkok? Jangan lemas! Kak! Mending aja jempol aja, Kak! Dua gini, Kak! Asik, kamu jogetan, Kak! Diam, Kamu! Caranya ada seperti ini, Masukkan jari ini ke sini! Kakak kelihatannya nafsu amat! Tunggu dong! Ini saya lagi ngajar ini! Kemudian kalian, rasakan! Jadi, dengan itu kalian akan tahu, jenis ayamnya apa? Bentina atau jantan? Ya? Coba! Kali ini saya akan dibantu dengan asisten saya, Bapak Subur! Kemari! Tanaman ya, Kak! Kalau, mereka harus mencicipi satu-satu! Bapaknya ayam! Sip, Kak! Ibu! Bu, kayak yang tadi malu! Cepetan! Aduh! 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 Dia masukin gue ngilu! Aduh! 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 Kamu! Aduh! Aduh! Sekarang kira kamu! Hehehe, Ima yang kayak kemaren! Aduh! Aku lo dipulih-pulih ini! ...sudah mengikuti apa yang saya kerjakan tadi. Bagus. Berani, Kak, berani. Iya, Kak. Enggak cici. Tahap berikutnya adalah kalian harus mengetahui... ...kalian teliti atau tidak. Coba, sekarang cicipi. Cepat. Apa rasanya? Sepet-sepet asam gurih, Kak. Kamu? Apa rasanya? Ternyata, Kak. Enak, manyus. Enak. Bener gak? Kalau kamu? Rasanya gimana? Asin ngejreng, Kak. Kamu yang terakhir? Iya, Kak. Apa rasanya? Pedes, Kak. Kayak rujak cinggur. Enak, tapi? Gurih. Masa sih? Iya, gurih. Bener, Kak. Ini baru ayamnya gimana, Kakak? Seharusnya ini kan tidak ada rasanya. Kakak gak percaya? Iya, enggak. Iya, enggak. Enggak ada rasanya. Kalau enggak ada rasanya. Kalau Kakak gak percaya, silahkan cobain sendiri. Ayo, Kakak. Silahkan. Masa rasanya bisa kayak gitu? Iya, enggak. Ya, enggak. Ya, enggak. Ya, enggak. Kurih, kurih. Iya, enggak. Kan? Makan, dong. Makan, Pakak. Ayam. Sama-sama. Ayam, ayam. Ayam, ayam. Ayam, ayam. Iya, dok. Kok kabar deh? Baik, dok. Kok masih ingat sih, dok? Ya, ingatlah. Siapa lagi pasien yang datang ke tempat saya dengan penyakit aneh-aneh selain kamu. Gak ada lagi tempat yang langsung. Kan? Kanker. Jempol. 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 Ya, tempat yang macem. Itu kan dulu. Orang sekarang beda lagi, dok. Ini penyakitnya sih biasa, dok. Kenapa sih kamu? Hah? Tadi kamu sehat-sehat aja. Dan saya udah bilang sama kamu, kalau kamu pergi ke dokter, mesti ke dokter hewan. Gini, dok. Apa? Ya, bulan lalu saya nelang tiga koin logam, dok. Apa? Tiga koin logam kamu telan? Kamu udah gila. Tapi ketika kamu buang air besar, udah kamu periksa. Coba lihat. Udah, dok. Saya cari, dok. Tapi nggak ada juga, dok. Saya adu apa-apa begitu, dok. Ih. Bahaya sekali, deh. Kenapa bisa kejadian seperti itu sih? Bisa jelaskan ya. Jadi uang logam itu kan masuk melalui logam mulut kamu. Ya. Tiba di pertigaan ini, dia akan sedikit bingung. Jadi muka kiri tomo ke kanan. Jadi dia akan minta bantuan temannya untuk juga menunjukkan arah. Dia langsung masuk ke bawah, masuk ke lambung kamu. Di sini dia berputar, putar, 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 putar. Terus. Sampai langsung begitu. Dia putar balik, ya. Tapi begitu di pertigaan ini, kalau nggak ada putar, dia langsung terus. Ya. Kalau ada, dia masuk ke sini. Lampet merah kali, dok. Nah. Sini. Sampai akhir nanti, uang logam itu akan sampai di sini. Eh, dok. Salah atasnya kali, dok. Oh, maaf. Nah. Itu, dok. Lumba e-cancin atau appendix kamu. Ini tuh berbahaya, deh. Itu bisa penyumbat. Perut kamu bisa buncin. Besar sekali. Abis kan udah besar sekali. Itu perut kok usus semua, deh. Tapi kamu udah coba satu cara apa, gitu. Saya cukup bingung sama kamu. Kenapa kejadiannya sebulan yang lalu? Kamu baru dokter sekarang. Ya, itu dia, dok. Saya baru butuh uangnya tuh sekarang, dok. Gila. 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 Lenggali kalau kamu mau nabung, dicerangkan ayam. Bukan dicerangkan babi. Gila. Sar. Hmm. Marepsi ini kek yang ngomongnya? Ya udah, bawa ya. Kenapa? Enggak, Sar. Maksud aku, pacaran kita kok gini-gini aja sih. Sekali-sekali bervariasi dong. Ya terus mau lu gimana lagi gayanya? Hah? Gaya? Serius, Sar? Gua sih terserah lu aja gayanya. Apaan juga mau? Eh, lu jangan bokep. Maksud gua gaya berpacarannya tuh bagaimana? Ya, jangan di rumah-rumah aja, Sar. Kamu sih ngomongnya kasar. Aku aja ngomongnya aku kamu. Kamu gua eloh. Ya emang kita pacaran. Jadi kamu gak nganggep kita pacaran? Berarti kamu gak sungguh dong. Eh, emang aku adek nam nung. Ya sedih, Sar. Kalo di rumah terus itu kan supek. Sekali-sekali kita keluar kayak refreshing. Kayak orang-orang pacaran. Di bawah pohon juga gak apa-apa. Aduh, kalo itu sih udah gak mungkin. Aku gak boleh pergi-pergi sama papaku. Gimana kalo sesekali aku aja yang nginep di rumah kamu? Emang bener kamu mau nginep? No. No. Ya bener. Tapi jangan ada papa mama kamu ribet. Ya, ada papa mama. Iya. Hah? Kebetulan banget. Hari ini tuh mereka katanya rencananya mau pergi luar kota. Bener. Pucuk dicinta. Ulang tiba. Aduh. 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 Ma. Ini kenalin. Ini dia yang namanya Ruben. Dia yang mau nginep di rumah kita loh ma. Oh iya. Halo ma. Tante. Bener kamu mau nginep di rumah sini? Bener tante. Wah kebetulan. Karena kita sekeluarga mau pergi luar kota lima hari. Hmm. Dan kamu mau nginep di sini. Jadi tante minta tolong kamu sekalian jaga rumah ya. Jangan lupa Blacky sama Perkutut dikasih makan. Ini. Punci rumah. Terus. Ini uang untuk kamu makan lima hari. Jangan lupa ya Perkutut sama Blacky dikasih makan. Ya. Ya. Makasih Ruben ya. San. San. Lu kan cowok lu. San. 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 Wah. Lu kayak ngacung sih. San lo. Heb. Monyetnya mirip lu di belakang. Hehehe. Lu kan emaknya. Hehehe. Eh gue nanya. Orang apa yang jualannya seneng terus? Jualan monyet. Salah. Hehehe. Jualan nasi. Salah juga. Jualan apa dong? Orang jualan tepung. Biar kata mau laku dikit, mau laku banyak. Tetep aja tepuk tangan. Hehehe. 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 Hehehe.